musik kata media asing soal timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia untuk kali pertama nah timnas Indonesia mengukir sejarah di Piala Asia dengan lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya pasukan Garuda lolos ke babak 16 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik dengan perolehan 3 poin dari 3 pertandingan yang dimainkan kepastian Indonesia lolos dari fase grup didapat setelah Krigistan vs Oman bermain imbang dengan skor 1-1 di Stadion Abdullah bin Khalifa kemarin dengan hasil tersebut, posisi Indonesia di kelasemen peringkat 3 terbaik tidak dapat disalib oleh Oman yang mengantongi 2 poin nah capaian Indonesia tersebut kemudian menjadi perhatian beberapa media asing, salah satunya dari media Australia 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 Associated Press atau AAP kantor berita asal Australia AAP turut memberikan lolosnya Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia AAP mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi penantang Australia pada babak tersebut Sokros juluskan timnas Australia dan Indonesia akan bertemu untuk pertama kalinya sejak Negeri Kanguru meraih kemenangan 1-0 di kualifikasi Piala Asia di Brisbane pada 2010 lalu AAP menilai Indonesia yang menduduki peringkat ke-146 di ranking FIFA dapat menjadi tantangan baru bagi Australia yang dilatih Graham Arnold sangat menyenangkan tentu saja memiliki lawan baru di Asia selama Piala Asia terakhir jelas pada 2019 kami memiliki Suriah Palestine Uzbekistan kata gelendang Jackson Irvine sangat menyenangkan sangat menyenangkan bermain melawan tim baru yang berbeda lawan baru jenis sepak bola yang sama sekali berbeda dan itu akan sangat menarik saya sangat menantikannya tambahnya AAP mengatakan Indonesia lolos babak 16 besar Piala Asia dengan 3 poin dari grup sulit yang terdiri dari Irak Jepang dan Vietnam pasukan Garuda menjadi tim yang selalu masih tak gol dari 3 pertandingan dan mampu menaklukkan salah satu tim terkuat di Asia Tenggara yakni Vietnam